Senasib dengan Jokowi, dituduh pakai ijasa palsu, Gibran sindir dokter Tifa, coba fotonya dianalisa, siapa tahu hasil editan, Jokowi Dodo yang dituduh menggunakan ijasa palsu Ia mempersilahkan siapapun untuk melakukan gugatan apabila memang merasa memiliki bukti yang cukup Namun apabila gugatan tersebut tidak memiliki dasar, maka akan mempermalukan dirinya sendiri Nah, gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada pengadilan negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan, gugatannya sedang diajukan oleh penggugah Jadi, kalau gue lebih berharap, udah lah, kalau memang aslinya, jenis-jenis kan selesai perkara Ih, jangan dibuat ruwet gitu, jadi ada ralat, jadi UGM ikut campur, jadi ngomong begini Nah, ini kan, Wikipedia ini salah nanti, Wikipedia, gue salah lagi nih, baca Wikipedia nih Wikipedia tahun 85 itu S96, nanti dirubah lagi, diralat lagi, apa yang malah, salah Nah, itu, jadi jangan dibuat ruwet, Pak, sudah lah, jangan dibuat ruwet Kalau gugatan tidak terbukti, sebenarnya menjadi hak bagi lawan untuk menggugat balik ya Atas dasar gugatan yang mungkin tidak mendasar atau tidak terbukti Kita sebut itu kalau dalam lapangan hukum perdata disebut dengan prekonvensi namanya Nah, banyak media, berbagai media, berbagai postingan terkait dengan gugatan, bambang Terhadap ijazah Presiden Jogowi, asli apa pun Wali kota Solo, yang merupakan putra Presiden Jogowi, juga mendapatkan tuduhan serupa Gibran Raka Buming Raka dituduh telah membeli ijazah oleh seorang warganet Ia mempersilahkan siapapun untuk melakukan gugatan apabila memang merasa memiliki bukti yang cukup Namun, apabila gugatan tersebut tidak memiliki dasar, maka akan ada maka mempermalukan dirinya sendiri Senasib dengan sang ayah, putra sulung Jogowi sekaligus wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga mendapat tuduhan menggunakan ijazah palsu Gibran dituduh membeli ijazah di luar negeri Dia kemudian mengunggah salah satu komentar yang menuduhnya membalik ijazah Gibran pun Ijazah peneliti luar negeri tangkapan layar netizen tidak hanya itu, tidak memberikan keterangan cukup Cukup kocak untuk melengkapi gambar itu Melebihi dapat cashback dan free ongkir Hari ini Gibran lalu mengumbah foto saat dirinya sedang wisuda Dikatahui, Gibran adalah lulusan dari manajemen Del Vopem Institute of Singapore dan Universitas Saidnai Dalam keterangan yang ditampakkan diperan juga menandai akun Tifa Yang belakangan ngotot bahwa ijazah Jokowi adalah palsu Coba fotonya biar dianalisa oleh Dr. Tifa Siapa tahu ini hasil editan mempunyai cuitan Gibran Bukan ini kemudian dikomentari oleh para netizen yang banyak Yang kemudian menyindir Dr. Tifa Benar, cerdas itu Anda pasti dia lebih tahu dan bisa membedakan Apakah profesor yang di belakang dari health guard Atau jangan diganggemas Wali Dr. Tifa Lagi punya mainan baru buat perang dunia Ketika tulis netizen lainnya Di sisi lain Dr. Tifa Ijazah Jokowi ini dirinya yang tidak diakui gelar dokternya Hal ini diungkap oleh ketua ikatan alumni psikolog Dia meneruskan pengumuman pengurus STF Dirgara Tidak mengetahui bahwa Dr. Tifa Atau dokter di kampus tersebut Senasib dengan sang ayah putra sulung Jokowi Sekaligus wali kota Solo Menggunakan ijasa palsu Gibran dituduh membeli ijasa di luar negeri Dia kemudian mengunggah salah satu komentar yang menuduhnya Ijasa Gibran pun ijasa peneliti luar negeri Tangkapan layar netizen Tidak hanya itu Tidak memberikan keterangan cukup Kocak Untuk melengkapi gambar itu Boleh disopi Dapat cashback dan free ongkir Hari ini Gibran lalu mengunggah foto Saat dirinya sedang wisuda Diketahui Gibran adalah lulusan dari Manajemen Development Institute of Singapore Dan Universitas Sydney Malah keterangan yang ditampakkan di peranda Juga menandai akun Tifa Yang belakangan ngotot Bahwa ijasa Jokowi adalah palsu Wali kota Solo Yang merupakan putra presiden Jokowi Juga mendapatkan tuduhan serupa Gibran Raka Bumi Raka Dituduh telah membeli ijasa oleh seorang warganet Ia mempersilahkan siapapun untuk melakukan gugatan Apabila memang merasa memiliki bukti yang cukup Namun apabila gugatan tersebut tidak memiliki dasar Maka akan ada Maka mempermalukan dirinya sendiri Senasib dengan sang ayah Putra sulung Jokowi Sekaligus wali kota Solo Gibran Raka Bumi Raka Juga mendapat tuduhan menggunakan ijasa palsu Gibran dituduh membeli ijasa di luar negeri Dia kemudian mengunggah salah satu komentar Yang menuduhnya membalik ijasa Gibran pun Ijasa peneliti luar negeri Tangkapan layar netizen Tidak hanya itu Tidak memberikan keterangan cukup Cukup kocak untuk melengkapi gambar itu Melebihi dapat cashback dan free ongkir Hari ini Gibran lalu mengumbah foto Saat dirinya sedang wisuda Dikatahui Gibran adalah lulusan dari manajemen Del Vopem Institute of Singapore Dan Universitas Saidnai Dalam keterangan yang ditampakkan diperan juga menandai akun Tifa Yang belakangan ngotot bahwa ijasa Jokowi adalah palsu Coba fotonya biar dianalisa oleh dokter Tifa Siapa tahu ini hasil editan Mempunyai cuitan Gibran Bukan ini kemudian dikomentari Oleh para netizen Yang banyak Yang kemudian menyindir dokter Tifa Benar Cerdas itu Anda pasti dia lebih tahu dan bisa membedakan Apakah profesor yang di belakang Dari health guard Atau jangan digang gemes Wali dokter Tifa Lagi punya mainan baru buat perang dunia Ketika tulis netizen lainnya Di sisi lain dokter Tifa Ijasa Jokowi ini dirinya yang tidak diakui gelar dokternya Hal ini diungkap oleh ketua ikatan alumni psikolog Dia meneruskan pengumuman pengurus STF dirgara Tidak mengetahui bahwa dokter Tifa Atau dokter di kampus tersebut Senasib dengan sang ayah putra sulung Jokowi Sekaligus wali kota Solo Menggunakan ijasa palsu Gibran dituduh membeli ijasa di luar negeri Dia kemudian mengunggah salah satu komentar yang menuduhnya Ijasa Gibran pun ijasa peneliti luar negeri Tangkapan layar netizen Tidak hanya itu Tidak memberikan keterangan cukup Kocak Untuk melengkapi gambar itu Boleh disopi Dapat cashback dan free on gear Hari ini Gibran lalu mengunggah foto Saat dirinya sedang wisuda Diketahui Gibran adalah lulusan dari Manajemen Development Institute of Singapore Dan Universitas Sidney Malah keterangan yang ditampakkan di peranda Indonesia Tanah air betta Pusaka Abadi nanjaya Terima kasih telah menonton